Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana masing-masing dari kita akan merepresentasikan soal dengan cara yang berbeda. Oke, coba kita siap ya. Nah, sebetulnya kita akan membuat representasi dari perkalian 90, bisa dari 2 bilangan atau lebih. Kita akan mencoba, nanti kita akan bandingkan hasilnya seperti apa. Oke, kita tentukan angkanya ya. 90 ini berasal dari perkalian 18 dikali 5. Silahkan teman-teman kita gambarkan bagaimana kita merepresentasikan 18 dikali 5 itu. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke, dimulai dari aku ya. Untuk menghitung 18 dikali 5, saya menggunakan cara perkalian 20 dikali 5. Jadi, saya menggenapkan 18 ke puluhan terdekat, yaitu 20. Nah, dengan mengalihkan 20 dikali 5, saya akan memperoleh hasil 100. Dan perbedaan antara 20 dan 18 adalah 2. Maka saya akan mengurangi hasil perkalian 20 dengan 5, dikurangi dengan hasil 2 dikali 5. 2 dikali 5 adalah? 10. Sementara 20 dikali 5 adalah? 20 kali 5 adalah 100. Maka saya akan mengurangi. Ya, kemudian saya mengurangi 100 dikurangi 10. Maka jawabannya adalah? 90. Oke. Bagaimana dengan Sofi? Oke, berikutnya punya saya. Tadi kan perkalian 90 ya. 90 itu dimensinya bisa 18 kali 5. Nah, saya lebih suka di sini membagi 18 ini menjadi 2, yaitu 9 dan 9. Kalau dijumlahkan 18 bukan? Nah, sekarang si kotak yang pertama dimensinya 9 dikali 5. Kalau dikalikan berarti 45. Kotak berikutnya sama. 9 kali 5. 45. Kalau dijumlahkan 90. Nah, begitu cara saya merepresentasikan perkalian 90. Berarti bilang berarti Sofi mengulangkan 45 dikali 2 ya. Betul sekali. Karena ada 2 kotak yang identik. Gimana dengan Woro? Oh, saya mempunyai cara yang berbeda. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, 18 kali 5. Kalau untuk saya, saya juga akan memecah 18. Tapi kalau untuk saya, saya lebih mudah memecahnya itu menjadi 10 dan 8. Jadi, di sini saya punya yang di sini itu 10 kali 5. 50. Kemudian 8 kali 5. 40. Kemudian saya jumlahkan dan saya juga mendapatkan 90. Wow. Jadi, di sini kita bisa melihat ya, meskipun representasi soalnya berbeda, kita akan tetap memperoleh hasil yang sama. Nah, sebenarnya dari kegiatan yang baru saja kami lakukan, selain merepresentasikan perkalian 18 dan 5, pada saat yang sama, masing-masing dari kami juga mengkomunikasikan gagasan matematis. Ini tugas Bapak-Ibu sekalian untuk mencari representasi lain dari 18 dikali 5. Selamat belajar! Selamat belajar! Selamat menikmati!